Ketika si narsistik memberi Anda hadiah Si narsistik seringkali memberi Anda hadiah disertai motif tersembunyi. Mereka mungkin memberi Anda sesuatu untuk ulang tahun Anda, tapi itu bukan sebagai tanda cinta atau kemurahan hati, tetapi sebagai cara untuk mempertahankan kendali dan memanipulasi Anda. Niat mereka jauh dari tulus Hadiah yang sama yang membuat Anda merasa dihargai pada saat itu mungkin kemudian digunakan untuk melawan Anda. Misalnya, mereka mungkin mengambilnya kembali pada hari Valentine, karena mereka kesal dengan Anda dan mereka akan memberikannya kepada orang lain, mungkin suplai baru mereka. Perilaku ini mencerminkan kebutuhan seorang narsistik untuk terus-menerus mendapatkan perhatian dan dominasi. Hadiah tersebut bukan tentang membuat Anda bahagia dan merasa dihargai, melainkan tentang mempertahankan dominasi dan mengingatkan Anda tentang superioritas mereka. Mengambil kembali hadiah yang pernah menjadi milik Anda menunjukkan ketidakpedulian si narsistik terhadap perasaan Anda dan memperkuat kemampuan mereka untuk memanipulasi hubungan. Dengan memberikan hadiah yang tadinya milik Anda kepada suplai baru, mereka melanjutkan siklus kendali ini menggunakan benda-benda material untuk menjaga orang-orang tetap dalam lingkup pengaruh mereka. Jadi, si narsistik memberikan hadiah hanya untuk menunjukkan sifat asli mereka, yaitu semuanya bersifat transaksional dan berpusat pada kebutuhan mereka akan perhatian dan kendali. Memahami pola ini dapat membantu Anda mengenali taktik manipulatif mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda secara emosional. Terima kasih telah menonton!